Satu dari kisah yang paling besar di tahun 2022 adalah penyelenggaraan beberapa tipe penyelenggaraan turkis oleh Indonesia. Satu dari mereka adalah penyelenggaraan sistem Haisar yang dikembangkan oleh ROKETSAN dan ASSALSAN. Bisa dikenalkan sebagai TRISULA atau TRIDEN di Indonesia. Kepadaan Indonesia akan membeli dua tipe sistem dari keluarga ini. TRISULA-O dan TRISULA-U. Sistem dari kisah yang dikenalkan tersebut. TRISULA-O adalah sistem dari kisah yang dikenalkan tersebut dengan kisah yang dikenalkan antara 3 hingga 25 km dan maksimum tinggi 15 km. Mereka TRISULA-U adalah varian yang dikenalkan antara 30 hingga 70 km. Untuk platformnya sendiri, sistem dari kisah yang dikenalkan tersebut akan menggunakan TATRA Truksasi diantara Mercedes-Benz dan Mantraks yang menggunakan oleh Turku di Haisar. Prometanan strategi hal kedua antara Indonesia dan Turku adalah prometannya D 처� wizard arguably Skahn relatif oleh ROKETSAN. Skahn adalah varian ekspor dari Vikora Balistik dengan ke 한국er bonos. sejak Regime Teknologi 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 atau MTCR, sebuah pemerintah internasional yang mencari menginginkan penyelamatan misil dan teknologi misil, menginginkan ekspor penyelamatan seperti itu hingga hanya 300 km di range, dan 500 kg penyelamatan. Kent memiliki penyelamatan 80-280 km, dan memiliki penyelamatan penyelamatan tinggi yang tinggi 470 kg. penyelamatan oleh engine ram-jet dengan propelan komposit, misil KAN bisa berjalan di Mach 5. Terbang di atas tinggi, misil KAN memiliki akurasi 10-12 meter. Turkish Bora menggunakan 8x8 sebagai platform. Namun, bisa dipakai di setiap platform 8x8 sebagai pelanggan. Ketika saya tanya salah satu representatif Roketsan di perjalanan, dia tak menjawab ketika kontrak akan menjadi efek dan nilai kontrak. Dan dalam penyelamatan, MOD tidak menyebutkan tentang transfer teknologi dan offset juga. Jadi kita harus menunggu untuk penyelamatan tentang itu di masa depan. Seperti yang kita sudah berbicara sekali lagi, kepercayaan penyelamatan penyelamatan Indonesia sedang kurang. Dan kebanyakan dari sistem syarat dan visyarat dengan penyelamatan penyelamatan. Jadi penyelamatan sistem penyelamatan 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 lebih sederhana. Penyelamatan 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 Indonesia. Dan tentang misil KAN balistik, benar-benar ini menjauhkan saya. Saya pikirnya ini tidak akan menjadi prioritas kami selama 10 tahun atau so. Tapi saya menurutkan saat itu benar. Relasi antara Indonesia dan Turki sudah bagus selama beberapa tahun lalu. Dan banyak kooperasi terdapat, terutamanya di sektor penyelamatan. Jadi saya pikirnya hanya biasa untuk membuka jelamatan penyelamatan. Dan jika suatu hari akhirnya kita memiliki penyelamatan ini di arsenal kita, meskipun hanya beberapa, ia bisa mencapai balansi kekuatan di region. Pada masa depan penyelamatan penyelamatan kelihatan tersebut. Tapi pertama, kita harus menjelaskan masalah yang paling besar di setiap penyelamatan penyelamatan.